Hai teman-teman, di video ini aku mau bikin contoh parsel lebaran dan juga pengumuman giveaway tuju di akhir video Ini aku pakai kardus paket scarlet buat tatakan atau wadah bagian bawah Aku gunting jadi setengah bagian, jadi ukuran kardusnya sekitar 19x19x3,5 cm Tempelin sisi-sisinya pakai lem tembak Bagian bawahnya aku dobelin kardus lagi biar makin kuat atau kokoh Terus ini aku lapisin pakai kain kotak, ukurannya ada di layar ya Kain ini harganya murah kok teman-teman, cuma 13.600 per meter Digunting semua sudutnya kayak gini, kasih lem, lipet Terus tempelin ke kardus Semuanya ya Bagian dalam juga lapisin kain Sekarang pojok-pojoknya dirapiin Lanjut ini dia barang-barangnya Yang sabun, shampoo, sama conditioner ini udah ada lapisan plastiknya Tapi yang body scrub belum, jadi ini aku kasih lakban dulu soalnya nanti nempelinnya pakai lem tembak Oke sekarang tempelin Dua produk lagi aku mau posisinya lebih tinggi Jadi ini aku kasih kardus yang ditumpuk-tumpuk gitu dan dilem buat ganjelan si produk Oh iya, aku udah pakai shampoo sama kondisionernya Scarlet juga loh Kandungan utamanya sea salt yang bisa membantu mengurangi kadar minyak berlebih di kulit kepala Mengatasi penumpukan kotoran di permukaan kulit kepala Dan membantu membuka kutekau rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik Jadi produk ini cocok banget buat aku yang pakai kerudung dan rambutnya cepat lepek Nah selain itu, shampoo dan kondisioner ini juga punya banyak manfaat Salah satunya mencegah rambut rontok dan bercabang Sebelum pakai produk ini tuh rambut aku rontok banget loh Dan sekarang udah mulai berkurang Wah aku jadi cerita produk terus nih Oke lanjut ke pembuatan parcel ya Tempelin double step mutar Sekarang pasang plastik wrapnya Oh iya temen-temen Aku mau ngasih tau juga nih Yang bikin aku excited banget tuh Shampoo sama kondisioner ini wangi banget Kalau abis pakai ini tuh berasa abis dari salon Recommended banget pokoknya Untuk harganya cuma Rp75.000 per produk Dan bisa beli di Shopee Atau bisa cek Instagramnya Scarlett ya Ini plastik wrapnya bisa ditarik-tarik sampai kelihatan kenceng dan rapi Kasih sholati biar lebih kuat nembelnya Gunting plastik yang lebih hanya itu Terus tempelin double step buat masang pita kecil Sekarang bikin simpul pita Ini aku bikin dua Tempelin pakai double step Selesai Terima kasih temen-temen udah nonton video aku Semoga video ini bisa bermanfaat ya Terima kasih temen-temen udah nonton video ini Terima kasih temen-temen udah nonton video ini Terima kasih temen-temen udah nonton video ini Terima kasih temen-temen udah nonton video ini